bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di vlognya sahabat airos alhamdulillah pada pagi hari ini ketepatan sekarang jam 4 pagi saya berada di pelataran kaabah akan usir buat sahabat-sahabati suasana di pagi hari ini menjelang tetap lagi masuk waktunya sholat subuh yang kita lihat Masya Allah dan warakallah ini tempat biasanya ditempatin para jemaah sekarang ditutup seperti ini entah itu kenapa mungkin ada perbaikan jadi saking banyaknya para jemaah tidak bisa menampung di tempat biasa yang ditempati tempat sholat sampai di jalan seperti ini akses jalan dijadikan tempat dan saya doakan untuk sahabat-sahabati dimanapun kalian berada yang menyaksikan video ini terutama orang tua kita keluarga kita mudah-mudahan Allah takdirkan bisa nyampe ke dua tanah suci Mekah Madinah dengan melaksanakan ibadah umrah dan haji dan juga dan saya akan tunjukkan juga buat sahabat-sahabati suasana di area tempat saat ini biasanya menjelang waktu sholat biasanya ditutup seperti ini ternyata sekarang belum ditutup ya kita lagi ditutup nah saat ini kita akan menuju ke tempat pesaian melalui jalur seperti biasa yang dilewati oleh para jemaah yang tengah melaksanakan umrah di kota Mekah dan Alhamdulillah saya ketemu ponakan dari Riyad dari oleh Allah subhanahu wa ta'ala ditakdirkan bisa melaksanakan ibadah umrah ini Masya Allah nama temannya dan sekarang di kota Mekah ini di area jalur menuju pesaian sahabat ini sudah di satir seperti ini di pangking ada yang sebelah sana dan sebelah sini ini obdata terbaru dan juga di sebelah sana tadi dibiasa ditempatin para jemaah yang tengah melaksanakan sholat sunnah dan semuanya ditutup karena ada perbaikan mungkin seperti ini nah ini ini dan kita akan menuju ke Sa'i kita bisa lihat Masya Allah di lantai satu ini kayaknya agak sepi ya ini khusus jalur bagi yang melaksanakan tawab di lantai satu dan juga bagi para pendorong juga di sini Masya Allah nah ini kita bisa lihat sahabat keadaan di tempat Sa'i di antara sofa dan merwah Masya Allah padat sekali dengan para jemaah yang tengah melaksanakan Sa'i kita bisa lihat di sini maka Assalam karena banyaknya para jamaah yang nunggu untuk sholat subuh sekalian yang sholat tahajud dan juga plus sholat subuh ayo buat sahabat-sahabati yang rindu keadaan di masjidil haram tentunya di area tawaf atau sa'i silahkan komen di kolom komentar saya doakan mudah-mudahan dikabulkan hajatnya yang punya penyakit segera Allah angkat penyakitnya dan juga yang punya hutang segera Allah lunaskan hutangnya dan yang belum punya jodoh segera Allah bertemukan dengan jodohnya yang sholat dan sholat amin ya Rabbil Alamin jadi disini tuh sahabat kadang oleh petugas itu di pusir kadang gak karena disini tuh di area sa'i sofa marwa ini kadang apa namanya tuh peraturannya itu tidak seterusnya ganti-ganti kadang diusir kadang gak seperti itu kalau misalnya jodoh padat penuh otomatis diusir karena menghambat jalur atau jalan untuk bagi yang orang melaksanakan sa'i jadi kalau longgar seperti ini dibiarin oleh petugas Masya Allah dan Barakallah Ustaz Hajirul Ustaz saya miyar ya Biasanya kalau padat kayak kemarin itu di tempat kayak ini tuh diusir oleh petugas karena sekarang dalam keadaan longgar seperti ini jadi dibiarin sahabat dulu diantara marwa ini ketika orang yang melaksanakan sa'i pasti itu tembus ke sana sampai ke bukit marwa itu sekarang tidak boleh oleh petugas dipagar seperti ini penuh dengan perajemaah dulu disini oke sahabat sampai disini saja ya videonya mudah-mudahan video ini berfaat itulah tadi sekedar suplikan suasana di area petawafan dan juga area sa'i mudah-mudahan video ini bermanfaat dan juga menjadi kerinduan buat kita semua yang menyaksikan video ini dan mudah-mudahan dikabulkan hajatnya siapapun yang pengen hajat punya hajat mudah-mudahan Allah segera dikabulkan bila ada pertanyaan silakan komen di kolom komentar akhiran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.